Olivia Rodrigo ungkap perasaannya setelah dapat 6 nominasi Grammy Awards 2024. Musisi muda ini akui sangat senang dan enggak menyangka dengan pencapaian tersebut. Olivia juga senang ketika tahu teman sesama musisi bersaing sehat dengannya di ajang ini. Tahun ini Olivia kembali tunjukkan prestasi yang baik di karir musiknya. Dia dan album terbaurnya Goods dapat 6 nominasi Grammy sekaligus. Tentu bukan jumlah yang sedikit, potensi dia menang juga dipastikan besar. Pelantun Triter itu merasa terhormat dengan nominasi tersebut. Ya, sangat gila. Merupakan suatu kehormatan dan kesenangan untuk diakui oleh komunitas musik dengan cara yang luar biasa, kata Rodrigo kepada People. Aku sangat senang. Bintang itu juga mengatakan senang melihat begitu banyak teman musisi yang dinominasikan. Sejujurnya, terkadang hal itu lebih menarik daripada ketika kita dinominasikan. Kalian akan sangat bangga dengan semua orang yang dicintai, jelasnya. Penyanyi 20 tahun itu turut berbahagia ketika Noah Kahan dapat nominasi. Noah Kahan dinominasikan sebagai artis pendatang baru terbaik, dan kami sangat bersemangat, kata Rodrigo. Aku sangat senang dia mendapat nominasi. Dia sangat bersemangat karena aku pun dinominasikan. Jadi ini hanyalah sebuah berbagi cinta yang luar biasa. Nominasi Grammy Rodrigo termasuk rekor tahun ini untuk lagunya Vampire. Selain single spesial itu, dia juga dapat nominasi album terbaik tahun ini untuk Goods. Nominasi lainnya seperti lagu terbaik tahun ini untuk Vampire, penampilan solo pop terbaik untuk Vampire, album vokal pop terbaik untuk Goods, dan rock terbaik lagu untuk Ballad of a Home Schooled Girl. Sebagai musisi muda Olivia makin pede juga dengan kemampuan songwritingnya. Di akhir tahun lalu dia berhasil buat soundtrack film yang emosional. Lagu Can't Catch Me Now untuk film fantasy Hunger Games, The Ballad of Zombies and Snake menjadi populer dalam sekejap. Kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi karya Olivia menjadi hit.